Intro Kalau anda lihat bahwa saya sengaja merubah set saya yang ada disini Jadi tidak sama dengan hari-hari biasanya ketika syuting hitam putih Dan disini juga kalau anda lihat pasti belum lihat karena saya udah nyiapin like a lot of things over here Yang saya juga gak tau gimana nyiapinnya because I think this is too much Karena bintang tamu saya katanya hari ini sangat amat spesial Terakhir kali datang ke hitam putih sudah 5 tahun yang lalu 2013 Jadi sekarang kita undang lagi kita mau lihat perubahannya seperti apa Dan ini katanya cantik katanya prinses katanya katanya Kan saya gak boleh ngomong sebarang kan kalau belum lihat harus katanya dulu gitu ya Dan ini fenomenal sekali dengan jargon-jargonnya dengan perilakunya tingkah lakunya Pokoknya keren ini katanya ya katanya Saya baca soalnya disitu Jadi langsung saja ini adalah Syahrini 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 apa kabarnya lo kenapa tiba-tiba datang ke sini tahu gue tiba-tiba harus dikal berdiga ngerti disiapin nama tim kreatif Oh ini yang lucu ya main seperti gue ini mayorat Oh iya ya tapi ketika dia niprompet lihat lu bulunya jatuh kayaknya ya Maksudnya apa sih penyambutan ini nyambut buat siar ini dong luar biasa gue nyapin red carpet gue nyapin pemain drum iya bodyguard semua ini enggak ada lu luar biasa ini semua nanti bil gue masukin ke lu satu-satu Oke oke enggak ada masalah selamat buka puasa pemisah trans 7 yang ada di rumah mana kamera sebelah sini selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin yang ada di seluruh Nusantara lagi nonton lagi nonton ya di mancanegara juga lagi nonton bener kemarin kadang-kadang diundang ke penikahan Pangeran Harry enggak oh enggak ya itu fitnah ya tadi ngomongin katanya-katanya enggak tahu ya gue atau itu lu kan Syari nih udah di brief terakhir kali keluarnya Syari nih banget nanti di bulan ramadhan diazab nanti Deddy ya oke duduk aja oke kita duduk disana kenapa pakai baju putih-putih kan hitam dan putih pas ya tuh kamu hitam aku putih saya duduk situ boleh nggak boleh lah kedua ya biar kita lebih intim langsung langsung saya mau tanya sama Syari nih gimana nih Ded I want to know something lu kerusak turun dari 55 jadi 46 kilo ya you look slim ya sekarang lingkar pinggangnya 59 kilo jodet Alhamdulillah kembali ke zaman kuliah nih lingkar pinggang berapa 59 kilo eh 59 cm hahaha baru buka puasa tadinya berapa lingkar pinggang 68-70 cm ini paling kurus paling kurus ini sekarang oke gimana caranya lu ngurusin badan pertama menghindari karbo tuh nggak pernah makan karbo sangat sekali nggak pernah ngasih itu ngomong gula itu aku dapetin dari jus wangka oh jadi protein ku dari jus-jusan kacang kedele itu aja daging no iya sesekali cheat day lah kan aku orang Sunda ya orang Sunda itu kalau makan tuh diet lalapan gitu-gitu sih masih makan yang rebus ya tapi daging masih makan doang sometimes sometimes oke daging merah kan nggak cocok sama golongan darah kenapa ngapain mau nurunin berat-berat aku karena udah bosen dengan kecabian ini bertahun-tahun tidak bisa kurus udah gitu juga banyak produk iklan yang harus aku kurus jadi sakit hati mbak boleh kurusin nggak 5 kilo sakit hati kan oh iya dia omongin terus ya mau di kontak tapi bisa kurusin nggak gitu boleh ya kita akan diet tapi di kurusin dulu sakit hati kan gituin gila ya berarti ini gede banget berarti di TV juga kan gede kita tuh sekarang ya di TV kita nambah 5 kilo nambah 4-5 kilo jadi kalau anda lihat ada orang di TV itu kelihatannya pasti akan lebih cabai dibandingkan aslinya pasti seperti itu kamu ganteng aja deh sekarang gila kan berapa lama nggak ketemu gua dari terakhir kapan ya di sini 5 tahun yang lalu gila ya enggak enggak kita pernah ke TV lain pernah ya kita yang tercela-celaan yang akan main-main ya dianggap serius iya sih deterjen kan begitu saya nggak pernah masalah loh sama siar ini nggak pernah masalah kita berteman banget saya sama siar ini tuh gini itu apa ya deh gini ya ini siar ini nih gue jauh ya hahaha jauh ya deh oke ini biasanya kalau lu diundang ke talkshow pasti ditanyanya tentang jargon-jargon yang selama ini pasti ngetop gua gak ngerti kenapa seorang siar ini ketika mengeluarkan candaan atau jargon or whatever it is yang lu masukin Instagram tiba-tiba jadi ngetop kenapa ya itu yang ngomong tau cara ini juga bingung dad ketika bibir lincah ini berceloteh di infotainment bibir lincah kak lincah bibirnya eh besoknya diikutin besoknya dia viral gitu deh terus kan tapi kan lu pinter mengatakan ya maksudnya kalau lu bilang manja ngomongin mana manja gitu deh manja itu bukan manja lu artinya ya bener ya apa artinya manja bener manja orang manja katanya manja itu katanya wanita apa gitu berkarir berkarya wanita cetar membahana nyata bukan fatamorgana selalu ada di cakrawala dan hidupnya selalu melentasi garis katulistiwa maksudnya terbang mulu kerja keluar kota gitu dad itu filosofi aja sih bingung ya enggak usah bingung ikutin aja bibirnya gimana manja adalah wanita yang berkarya yang berkarya cetar membahana berdaya berdaya guna berdaya guna tidak fatamorgana semuanya terpampang nyata semuanya terpampang nyata hidupnya selalu melintasi garis katulistiwa hidupnya melintasi garis katulistiwa selalu berada di awan-awan manja dialah wanita udara hampir sama kalau kayak Vicky Prasetyo cuman ini ada artinya gitu ada maknanya yang bener-benernya gue bilang hampir sama kalau Vicky kan ngomong enggak ada maknanya sama sekali ini ada maknanya kalau ini lagu gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng ini kan jadi soundtrack film nih film aku mau rilis gala premiere 28 ini Juni pas liburan lebaran dek oke rilisnya tanggal 5 Juli filmnya itu menceritakan tentang syarini judulnya bodyguard ugal-ugalan komedi deh yang main aku Tamara Blazinski apa hubungannya apa gubrak-gubrak jeng-jeng karena soundtrack film lagu jadi keluar dari bibir lincah ini lagi gubrak-gubrak-gubrak jeng-jeng dari tas kan awalnya sama Meli Guslo dibuatkan lagu memang semuanya jadi berubuah-ubuah karya memang lu minta Meli untuk buatin itu lagu atau Meli tertarik untuk buat lagu aku minta sama temeli temeli aku mau lagu yang sesuai dengan soundtrack film ini judulnya ini tapi mau judulnya gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng judul filmnya bodyguard ugal-ugalan soundtracknya itu apa bodyguard ugal-ugalan komedi-komedi mau nanya-nanya serius-serius ini nggak bercanda serius lu cantikan kelihatan banget lebih cantik banget terima kasih lo dek nggak peres ya beneran ya Coba lihat di kamera takutnya matanya peres jadi cantikan kan cantikan ya enggak naiknya bulu mata dek serem seri serem ah putihnya doang kelihatan ini ini udah anti badai jadi nggak papa berenangpun dia ngelepas tuh ya tuh anti hujang anti huru hara yang anti marah gitu dia dibilang cantik terus ngeremin ya gitu cantikan banget terima kasih lo dek nansir banget banget ya udah dari jaman kapan pacar nggak ada artinya lah kalau ketemu lu mah udah putus sama yang kemarin udah hancur-hancurannya oke oke nggak usah dibahas oke rekomendasi serius nih ya banget lu mau jawab boleh nggak juga nggak papa umur berapa sekarang kenapa ya nanyain lu kan lu bilang mau jawab boleh nggak juga apa-apa kenapa marah kalau nggak mau jawabnya hanya sebuah angka deh iya berapa angkanya itu angkanya udah kepala tiga pasti kepala tiga tiga berapa 35 sekarang 35 35 langsing begini cantik begini tuh pujian loh Alhamdulillah ya Dedy semoga disegerakan mendapatkan jodohnya ya emang pingin harus menikah dong sepertauan wanita berkarir kan kadang-kadang kan milih-milih terus nggak nikah-nikah pokoknya memilih yang terbaik dari yang baik deh apa kriteria yang baik nggak ada tuh nggak ada kriteria terbaik gimana nggak punya kriteria pokoknya harus dia yang takut sama Allah pasti dia takut menyakiti aku yang seiman deh harus muslim itu doang karena mantan selama ini non-muslim semua jadi nggak jadi-jadi semua hampas udah sana sana gitu deh ya 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 itu oke kan lo bilang gue di Mesir cantik itu namanya Deb bicara seiman yes eh ekonomi ekonomi harus kaya harus pada nggak usah terlalu bagaimana-bagaimana kan keluarga juga nggak nuntut apapun biasa-biasa aja yang penting tuh Deb bisa menghormati pekerjaan kita masing-masing kalau boleh berkarir lagi Alhamdulillah ya kalau enggak kalau misalnya nikah terus nggak boleh nyanyi berarti lakinya harus tanggung jawab misalnya lahir dan batin misalnya lu nikah gue nikahin deh lu mau nikahin terus ngelarang gue nikah lu nggak boleh nyanyi lagi nggak ada masalah Deb perempuan Islam terus tunduk sama suaminya bener ya itu imamnya kita bener ya karena lu nggak muslim sih jadi nggak mungkin deh ya nggak apa syaratnya gitu cuma kita doakan Daddy ya Allah semoga ya tahun ini dia makanya syaratnya apa gua tanya lu nggak perlu nikah tapi lu nggak boleh nyanyi lagi nggak perlu nikah maksudnya lu nikah tapi nggak perlu nyanyi nggak boleh nyanyi lagi syaratnya dia betul-betul harus jadi pemimpin imamku yang benar mengajakku sholatnya bener lebih mengenal Allah lebih banyak lagi itu dan harus harus terjamin segalanya dong realistis realistis jangan menikah tuh kita tuh jadi taraf hidupnya semakin merosot harusnya semakin merotep gitu loh deh melesak gitu deh tapi ini realistis bener iya dong iya logika aja lah dalam posisi seperti ini masa nikah terus mau turun ya nggak boleh makanya ini menunggu pria yang terbaik pilihan kalau ditunggu tuh pasti adalah sosok pilihan nanti ya deh hasilnya tuh sosok pilihan emang lu udah dulu nggak nunggu punya pacar kan dulu juga ada ada sih deh tapi gitu-gitu aja sih gitu-gitu aja semuanya nggak ada yang spesial loh semua temen baik aja yang spesial nanti pas sah gitu deh itu spesial mau tanya tentang pokoknya intinya sih segala sesuatu pasti tentang siar ini heboh lah ya dia mau bikin foto mau selfie dan sebagainya heboh instagram juga heboh semua heboh ada foto yang jadi hiburan dan banjir komentar kayak foto I feel free oh iya tuh itu pernah disolatin ada di sungai-sungai ditabrah kereta terus aku digilas eh bencok udah di jatuh deh nggak apa-apa nggak apa-apa tim kreatif jangan bengong kerja ayo ambil oke terus ada di sungai ada di meja DPR MPR iya makanya eh atas digilas disolatin di sungai udah biasa lu lu gimana lu ketawa lu lu itu atau nyebelin buat lu gimana itu kan kejadian tahun 2012 menuju 2013 jadi era digital saat itu media sosialnya memem-mem gitu dead wuhh dead ya kan tuh nanti ada ada lagi di sungai kalau nggak salah di sate gitu ya kan mana nih yang di sate yang digilas truk juga ada tuh dead kok lambat ya tim kreatif tapi lu bete nggak lu bete nggak nggak sama sekali jadi kejadian ini tuh waktu umroh lebaran di makkah iya jadi semua pada nangis fans saudara lu nggak sakit hati lu digitu-gituin enggak gua lucu liatnya iya sih actually kalau itu meme sebenernya nggak ada masalah kan nggak ada masalah karena memang seperti bikin karikatur gitu kan bener jadi bekerja di dunia entertainment tuh nggak boleh bawa-bawa ke hati deh dan itu karya loh maksudnya orang-orang harus berpikir keras loh untuk bikin kayak begitu iya kan jadi siar ini diapain lagi ya anjir siar ini diapain lagi ya gitu mereka tuh suka menganiaya aku oke baik saya ada minta tamu satu lagi nih katanya ada orang dibelakang kesuksesan siar ini siapa dia kita akan tanya-tanya setelah yang satu ini jadi yang mana-mana tetap di hitam putih terima kasih